Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan Larantuka Pendekar Cacat Pembasmi Iblis Karya Seipi Angin Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-12 Selamat mendengarkan Murni ternganga tak percaya Namun ia menyadari sesuatu yang ganjil Rumput getah-getih berwarna merah itu nampak tumbuh lebih panjang tanpa ia sadari Awalnya tidak melebihi mata kaki namun kini entah bagaimana sudah setinggi lutut Apa ini, rumput itu seperti hidup lalu mulai membelit pergelangan tangan dan kedua kakinya Menjerat lehernya seakan tak mau melepas hidup-hidup Ia berteriak minta tolong namun Niayu tertawa tergelak dengan menutupi mulut memakai kain kebaya merah Matanya terus berpendar merah seakan menusuk ke dalam pikiran murni Rumput getah-getih ini tumbuh dari hawa iblis yang bercampur dengan darah orang mati yang dikuburkan di sini Terang Niayu Ku beritahu sebuah rahasia, sebenarnya padang rumput ini adalah kuburan masal manusia korban kerajaan Gusti Ratu Gondo Mayit Sehingga setelah mati pun mereka menjadi jerangkong dan masih menghamba kepada penguasa hutan tumpasan Tanah di bawah mereka kemudian terasa melunak dan keduanya seakan amblas ke bawah setengah meter Mendadak di lubang itu muncul pancaran cairan kental berwarna merah seperti mata air Semakin lama semakin banyak hingga menjadikannya kolam setinggi pinggang murni Cairan itu kental dan hangat serta berbau anjir Mengaduk perut gadis malang itu dengan rasa mual tak tertahan I ini apa nih Ayu? Tanya murni menggigil gemetar menahan takut Ini adalah darah yang tertumpas sepanjang pertempuran ini murni Baik darah dari mayat ataupun mereka yang terluka dan menetes jatuh ke tanah Akan diserap oleh akar rumput getah getih dan dikumpulkan ke dalam kolam penitisan yang aku panggil Ayu terperanjat karena mual ia muntahkan sedikit cairan asam yang ada di perut Terasa getir dan kecut bersamaan, lehernya serasa terbakar Kenapa harus muak murni? Bukankah sedari awal manusia diciptakan dalam pertumpahan darah tanpa ujung? Mereka bertikai demi nafsu dan menumpahkan cairan merah yang mengaliri seluruh isi tubuh sendiri Sekali darah tertumpah maka tidak akan berhenti sampai semua yang bernama manusia musnah dari muka bumi Manusia tidak akan pernah belajar dari keserakahan mereka Bukankah itu sudah lumrah? Suara ni ayu terdengar berganda di telinga murni Seakan ada sosok lain dalam diri dayang siluman itu turut berbicara Murni sendiri tidak mampu menjawab soalan sulit itu Ia berusaha menguasai dirinya dan mengembalikan pikiran supaya jernih agar bisa lolos dari jeratan ni ayu Penitisan, apa maksudnya ni ayu? Tanya gadis itu susah payah berusaha mengulur waktu Darah sudah menggenang sampai ke pundak Murni berusaha menggerakkan kaki di bawah kolam Tapi tampaknya mata ni ayu terus memancarkan sihir yang membekukan sekujur badan Dalam kitab 9 kegelapan, yang paling berbahaya bukanlah ilmu kesaktian Melainkan kemampuannya untuk menentang takdir ilahi Mata murni membulat, apa maksudnya menentang takdir? Apa dia sudah gila? Ni ayu kembali tersenyum seperti tahu apa isi pikiran murni Manusia diciptakan dengan segala keterbatasan murni Sesakti-saktinya mereka mengolah ilmu kadik jayaan dan kanuragan Mereka tidak dapat melawan takdir saat manusia diciptakan bahwa suatu saat raga akan dipisah dari ruhnya Entah itu usia seratus, dua ratus atau seribu tahun pun kematian pasti datang menjemput Batasan ruang dan waktu ini membuat manusia sebagai ciptaan berbeda dengan sang pencipta Namun manusia dianugerahi kecerdasan yang membuat mereka berusaha mencari jalan agar bisa hidup abadi Dengan cara menyeberangi batasan menuju ketiada batasan Ketiada batasan, menciptakan hukum selain hukum yang telah ditetapkan Itulah jalan kitab sembilan kegelapan Dengan bersekutu dengan iblis, menyerahkan diri pada unsur kegelapan Kita bisa memutar kembali hukum penciptaan Dengan kata lain kita bisa hidup abadi Iblis telah mengajarkan wasiatnya Bulu kuduk murni meremang mendengar sosok di depannya telah bersekutu dengan iblis Mungkinkah iblis sudah berbicara lewat mulut nih Ayu? Caranya adalah, kau tahu bagaimana kehidupan manusia ditakdirkan? Jawab pertanyaanku ini murni Gadis cerdas dari desa Bakor itu menelan ludah yang tercampur darah yang terasa asin Setengah mati berusaha berbicara Kehidupan bermula dari perkawinan orang tua menjadi janin yang hidup dalam kandungan Setelah itu kita dilahirkan sebagai bayi ke dunia Setelah itu kita tumbuh menjadi dewasa lalu menua setelah itu, mati Betul sekali, cah Ayu Itulah siklus kehidupan manusia, tiada lain Tetapi ada cara untuk mencurangi kematian Yaitu ilmu nitis sungsang dalam kitab yang mengajarkan arah untuk terlahir kembali menjadi muda Ni Ayu terdiam sejenak lalu melanjutkan Ali-ali bertambah tua Ilmu ini membuat badanku kembali menjadi benih iblis setiap siklus tujuh purnama Setelah proses tumbal kembar selesai, maka aku akan menitis kembali dengan badan yang muda dan sehat Murni menjadi bergidik, entah sudah berapa ratus tahun usia Ni Ayu sebenarnya Selamat untuk kanjeng Ayu Namun izinkan hamba keluar dari kolam ini karena hamba tidak mempunyai setitik ilmu kanuragan pun Hamba mohon pinta Murni menghibah Tidak, aku sudah punya rencana sendiri terhadapmu Kau tenang saja percaya pada sahabatmu ini Murni terlalu berat untuk menggeleng Darah kental menyelimuti seluruh rambutnya Ia pun mulai pasrah Kolam darah sudah mencelup badan dua gadis sebatas leher Wajah Ni Ayu semakin mengerikan karena dia mandi mencelup wajahnya dengan darah kental berbau amis Matanya melotot dengan gigi bertaring kemerahan Jantung Murni berdenyut kencang Aayahku pernah berkata Jika kita menginginkan suatu hal yang besar maka harus ada pengorbanan besar di baliknya Yang kau dapat akan setimpal dengan yang kau berikan Ni Ayu Sukma Abang tertawa senang Gadis pintar, itulah makanya aku sangat suka kepadamu Tiada pengorbanan lebih berharga selain jiwa manusia Dan ritual kali ini Pengorbanan tumbal seratus jiwa sangat berarti bagiku Karena ilmuku akan naik tahap ketujuh dari ilmu sembilan kegelapan Aku membutuhkan banyak jiwa manusia sebagai tumbal pengantar kolam darah untuk mencapai tahap ketujuh Setelahnya aku tak perlu lagi untuk menitis kembali Saat itu ilmuku cukup sempurna untuk menjadi ratu kegelapan di dunia ini Hahaha Ni Ayu mengusap pipi Murni Seperti ada perasaan sayang Dan kau sangat beruntung Murni karena akan menjadi dayang utama penunggu tumpasan Aku telah memutuskan menjadikanmu tangan kananku Saat kolam darah ini penuh Maka darah iblis akan memenuhi tujuh lobang dalam kepalamu Ingatan masa lalumu akan terhapus dan kekuatan sejati sembilan kegelapan akan berinang dalam tubuhmu Kau akan menjadi wakilku paling sakti Bahkan para panglima bawahanku pun tidak seberuntung nasibmu Tugasmu sebagai tumbal kembar sebentar lagi selesai Murni membelalak ternyata Ni Ayu mengetahui bahwa ialah tumbal kembar-tumbar sejatinya Bah bagaimana kamu tahu Semua yang berjalan di atas tanah tumpasan ada dalam pengawasanku Murni Setiap mata pohon, burung, laba-laba, kelelawar semua makhluk di hutan adalah mata batinku Aku telah melihat semuanya termasuk usahamu yang kesana kemari mencari pertolongan agar tidak ditumbalkan Aku sudah tahu semuanya hahaha Murni terkejut bukan main Hati seperti dilolos dari tempatnya begitu tahu jati diri sosok di hadapannya Jah jadi kau adalah Ni Ayu terus mencelupkan wajahnya dan setiap kali kepalanya timbul Anak itu semakin bertambah muda beberapa tahun dan makin lama kepala bocah itu berubah menjadi bayi merah atau orok yang bersuara mengerikan Di dahi bayi itu ada dua benjolan menyerupai bakal tanduk Suaranya seperti jerit tangis tetapi bukan suara manusia melainkan binatang buas Namun Murni tetap tak kuasa bergerak untuk meninggalkan kolam jahanam itu Ikatan rumputan itu sangat kuat membelenggu dan darah dalam kolam terus meninggi sampai ke mulutnya Ah ia tak mau ingatannya terhapus dan menjadi budak iblis Ia mau pulang dengan selamat tolong dimanakah kau larantuka Suara jerit bayi itu tak terdengar lagi Sekejap Murni berusaha melirik makhluk ganjil di hadapan Agak sulit memang dengan mukanya yang menghadap ke atas untuk menghirup udara Ia tak mau cairan kental itu memasuki tujuh lubang di kepalanya Sosok Ni Ayu seperti terbungkus telur dengan cangkang transparan Urat-urat darah nampak berdenyut-denyut di cangkang itu dengan sesuatu seperti janin raksasa di dalamnya Apakah benih iblis siap dilahirkan kembali Murni ingin menangis Mungkin lebih baik ia tewas melawan para jerangkong daripada menjadi budak kelahiran benih iblis Tetolong Ia gusti teriak murni walau mulutnya beberapa kali kemasukan cairan darah perutnya Bagai dililit besi panas saat darah mulai masuk terhirup ke dalam hidung dan mulut Alam berubah saat kuasa gelap ilmu hitam meraja lela Bulan Purnama bersinar darah Angin tak bertiup Serangga tak berderik Di bawah fenomena alam ini kekuatan dan kesaktian kaum siluman semakin berlipat ganda Bukan Tuhan yang maha pengasih tidak wujud namun disinilah ujian darinya datang Dengan bekal kelebihan yang telah dianugerahkan kepada kaum manusia Sanggupkah wakilnya di bumi ini mengalahkan para iblis dan angkara murka Keadaan mulai memburuk kembali saat pasukan jerangkong terbentuk Walau masih belum berwujud sempurna Tetapi cukup menyusahkan pasukan kalingga Tubuh tengkorak tanpa kepala maupun tangan bahkan tulang dada itu berjalan tak beraturan kesana kemari Berkali-kali dihancurkan tapi kemudian kembali lagi ke bentuk semula Beberapa jeritan kecil terdengar pula dari para penduduk desa Mereka juga terkaget karena rumput getah-getih yang berwarna merah darah Entah bagaimana telah tumbuh lebat tanpa mereka sadari Rumput ini setajam belati menyayat dan mengiris betis dan kaki mereka hingga terasa perih Darah pun bercucuran jatuh ke tanah Udara menjadi berbau amis Gila, rumput ini seperti hidup dan membelit ke kaki Jerit warga desa dengan panik Jangan takut, cepat tebas semua rumputnya Seru warga yang lain Mereka pun berusaha memotong dan menebas rumput setan itu Napas mereka tertahan melihat mayat-mayat prajurit maupun warga desa dibalik kerumputan menjadi kurus kering Tulang mereka hanya dibalut kulit Sangat mirip dengan jerangkong, darah dan daging mereka habis disesap sesuatu Jahanam, lapangan ini sudah dikutuk Yang gugur di sini kelak akan menjadi iblis jerangkong, tukas darkun Wajah para penduduk desa menjadi pucat pasi, bakar saja Benar bakar sampai habis Para warga sibuk membakar rumputan berwarna merah darah itu Dengan obor terbuat dari batang bambu yang diisi minyak Api segera berkobar dengan menyala-nyala Bangsat iblis ini seperti tak ada habisnya Seru para pengawal Hati-hati juga dengan rumput ini Tajam sekali, jerit yang lain Di antara kepanikan, Candini menemukan jalan keluar Ilmu hitam ini harus dicari sumbernya Jika bisa menghancurkan sosok yang mengendalikan sihir ini Kita pasti bisa mengalahkan pasukan mayat ini Seru Candini di tengah kepungan tengkorak Tapi di mana, siapa yang menebar ilmu sesat ini? Tanya Sasrobahu Pastinya bukan Nagindi maupun Gagak Rimang Karena mereka berdua sedang sibuk bertempur Aku yakin ini pasti ulas siluman kecil yang keluar dari tandu itu Ayo kita segera bunuh mereka Mereka ajak Candini seraya melepaskan beberapa pukulan bertenaga Dalam kearah kumpulan jerangkong hidup Tapi para penduduk tidak bisa ditinggalkan sekarang Mereka bisa bertahan Jika tidak sekarang, maka semua akan terlambat Tukas Candini Sejenak Sasrobahu menatap dalam kekedua mata bening Candini Lalu akhirnya mengangguk kecil Kedua orang itu segera melesat memutari padang rumput Seperti walet keluar sarang Mata Murni mulai memerah terkena darah Terasa pedih Dari tujuh lubang telinga hidung mulut Sudah dimasuki cairan kental berbau anjir itu Saat ia mulai tenggelam dalam kolam darah Kesadaran Murni mulai mengambang Ia seperti melayang terbang dalam langit berwarna kemerahan Gadis itu menggerakkan tangan dan kaki Namun ia tidak bisa maju maupun mundur Ia semakin melayang tak tentu arah Bunyi gamelan aneh entah dari mana mendendangkan Tembang Jawa yang tak pernah ia dengar sebelumnya Padahal selama berjalan di hutan Ia tidak pernah melihat ada orang yang memainkan alat musik dari logam itu Suara bonang bertalu menimbulkan sensasi tidak nyaman dalam hati Murni Sampai tibalah ia di depan sebuah gerbang besar yang melayang di alam merah itu Pintu itu terbuat dari lempengan batu raksasa berukir aksara Jawa kuna dan simbol-simbol yang aneh Sayup-sayup ada suara memanggil-manggil nama Murni dari balik pintu Jantung gadis itu berdegup kencang saat tubuhnya tersedot masuk ke gerbang yang mulai terbuka Ia berusaha merontan namun kegelapan di balik pintu itu seperti hendak menelannya Ketika ia masuk alam sekitar berubah kembali berwarna hitam pekat Entah berapa dalam Murni memasuki alam gaib Betapa terkejutnya dia melihat sesosok wanita melayang datang mendekatinya Wanita itu berbaju kurung longgar serba putih dengan alis hitam Rambut panjang hitam legam sampai ke perut dan mata berwarna putih tanpa iris Bibirnya merah pucat nampak tersenyum berjalan dengan lembut ke arah Murni Bau bunga segera menusuk indera penciumannya Nah Cah Ayu, jangan takut Nduk, aku sahabatmu, selamat datang di alamku ini Eh siapa kau, dimana ini? Wanita itu tersenyum menggidikan, namaku Dewi Kunti Irem Temanku mengatakan kau datang untuk mencari pasangan hidup sejati Nduk Jangan khawatir kamu sudah melangkah di depan halaman rumahmu Ini adalah gerbang panyirepan, gerbang batas alam antara alam gaib dan alam demit milik kaum siluman Murni berkerut, aku tak pernah mencari pasangan apapun, siapa temanmu itu? Kau pasti sudah tahu, ialah Nyi Gondo Mayit, Cah Ayu Hai 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 Murni hampir pingsan melihat dua pasang tanduk kecil mencuat dari dahi wanita itu Begitu juga gigi taring yang panjang terlihat jelas saat tertawa Wajah wanita itu berubah menyeramkan dan tak enak dilihat Sementara tangannya yang keriput berkuku panjang dan hitam menggenggam erat tangan murni Ujung kukunya yang panjang terasa sakit menusuk kulit lengan gadis cilik itu Kemarilah Cah Ayu, mari kita bersama-sama membangun kerajaan kita Dengan itu kamu akan bisa hidup tenteram Kertora Harjo, menjadi ratu dari segala ratu Semua keinginanmu akan terkabulkan dengan mudah sekali, bujuk sosok itu sembari melotot Namun murni, gadis polos usia belasan itu masih termangu tidak tahu harus berkata apa Lihatlah dalam pintu ini tersimpan berbagai ilmu dan ajilinuih yang akan membuatmu tak terkalahkan Semua akan berlutut di hadapanmu, kekuasaan akan ada di genggamanmu dengan mudah Selain itu tersimpan pula rahasia langit dan segala kekayaan emas permata yang terpendam dalam bumi Dan kau anak muda, akan menguasai ribuan jutaan bahkan makhluk dari negeri siluman Bayangkan Pikiran murni dipenuhi keraguan, segala yang ditawarkan tak satu pernah ia cicipi Semua terasa bagai mimpi baginya, membuat makhluk seram itu tidak sabaran dan menggeram marah Kenapa duk kamu mau memilih yang lain, kamu tidak suka sama aku, jangan main-main Memilih dan yang tidak bisa sembarangan murni, seru makhluk itu sambil mencekik leher gadis itu Murni hendak teriak namun tidak bisa Ia terkejut melihat di belakang sosok bernama Dewi Kunti Ireng itu ternyata masih ada ribuan makhluk halus berbaris Sakan antri ingin masuk ke raga murni Wajah mereka sangat menyeramkan dan jauh lebih menakutkan daripada kaum siluman yang pernah ditemui Membuatnya hampir pingsan Antara sadar dan tidak murni masih mengingat wejangan dari ayahnya saat menidurkannya di atas balai-balai bambu Ingatlah duk, bahwa segala sesuatu haruslah diperoleh dengan kerja keras, keringat usaha dan doa Jika ada yang menawarkan jalan kebahagiaan tanpa melaluinya maka kebahagiaan itu sejatinya adalah semu Ingat pesan bapak baik-baik Kemudian kembali terbayang wajah Mbah Rejan yang mengingatkan untuk berhati-hati saat melangkah Kaum iblis dengan segala tipu daya akan berusaha mengajak kamu ke jalan kesesatan duk Mungkin hari ini kau bisa mendapatkan apa yang kau mau Tapi di kemudian hari kau akan terpaksa mengorbankan orang yang kau kasihi sebagai tumbal Bahkan dirimu sendiri kelak akan dikorbankan Kau akan menjadi sosok lain, bukan dirimu sendiri Ingatan itu seperti air dingin yang mengguyur kepala gadis itu Murni berusaha mengumpulkan kesadaran yang ia miliki Jelaka, apakah ini salah satu penguasa iblis? Saat Murni menerima tawaran itu maka dia akan menjadi seperti nyiratu gondo mayit yang bersekutu dengan iblis untuk mendapatkan kesaktian dan umur abadi Dewi kunti ireng menyeringai seram Kamu salah cahayu, kaum kami hanya ingin bersahabat denganmu Kita akan saling membantu untuk menjapai keinginanmu Tidak ada yang menjadi tumbal di sini Bujuk sang Dewi seperti tahu isi pikiran Murni Tidak ia tidak mau menjadi makhluk berhati setengah iblis setengah manusia Apalagi harus mengorbankan keluarga yang ia sayangi satu persatu Murni berteriak kencang, tubuhnya bergetar hebat seperti diguncang gempa Tidak aak, o alah nduk, kamu menyianyiakan aku Beraninya kamu, umpat makhluk itu mencekik Murni bersama teman temanya Dalam keadaan terdesak, gadis kecil itu berusaha mencari jalan keluar Namun semua terasa buntu di pikiran Hanyalah beberapa bait yang pernah ia dengar terlintas di benaknya ia coba lantunkan Mendadak alam berubah dari berwarna hitam menjadi kemerahan Cacian Dewi Kunti Ireng terdengar perlahan semakin pelan Makhluk itu mendongak ke atas dan terlihat semakin marah Ada sesuatu yang cepat menarik tubuh Murni ke belakang Ia serasa terlempar ke dalam jurang dalam Tiba-tiba keadaan kembali menjadi gelap berkunang-kunang di mata Murni Lalu pundak Murni serasa direnggut sesuatu Sebuah tangan menyeretnya ke atas keluar dari kubangan darah Hai bangun, suara wanita membuat Murni tersadar Ia berusaha membuka kelopak mata yang terasa lengket Huek, Murni memuntahkan gumpalan darah kehitaman yang mengganjal di rongga mulut Ia mendongak ke atas sudah ada dua sosok, satu perempuan berbaju kuning tengah berkacak pinggang Satunya adalah laki-laki berbaju garis yang ia kenal dan membuat jantungnya berdebar Sasrobahu Kamu tidak apa-apa Murni, setengah mati aku mencarimu ke sana kemarin Tanya kepala desa bakor itu seraya memutas sulur yang membelit tangan dan kakinya Rupanya dia yang menyeret tubuh Murni ke atas kolam Murni tak kuasa menatap Sarobahu Ia hanya tersenyum lemah Masih berusaha mengumpulkan kekuatan untuk bergerak Darah kental masih lengket di sela rambut dan sekujur tubuh Ia menengok ke kolam darah dan membelalak ngeri Kolam darah itu telah berubah warna menjadi hitam Di tengah kolam terdapat benda berbentuk bulat seperti ketuban yang berdenyut-denyut seperti hendak pecah Apa itu? Tanya Candini dengan mata membulat Ia melolos pedangnya untuk melindungi diri Murni berusaha berbicara tenggorokannya terasa perih Jajanin iblis sumber malapet, taka Candini langsung mengerti bahwa di hadapannya ada iblis sakti yang hendak menitis lahir ke bumi Ia segera mengambil ancang-ancang menusukkan pedang ke benda bulat itu Serangannya begitu cepat dan luwes Namun sebuah tangan mencekal pergelangan Candini Kau sudah gila? Kenapa menghalangi? Ternyata Sasrobahu menangkap kuat tangan Candini sehingga ia tidak bisa menyerang? Tunggu dulu, cegah Sasrobahu Namun Candini mengibas cekalan itu Ia menjejak tanah dilanjutkan menyerang dengan jurus gelombang air pasang dari atas Kesiur angin berhembus kencang dari ujung pedang Ia menebas melintang dengan kecepatan tinggi lima kali dari udara langsung ke titik tengah dari janin Namun entah dari mana datangnya Tapak Sasrobahu memapak pergelangan tangan pendekar wanita itu sama cepat hingga ia oleng Terpaksa Candini kembali mendarat di tepian kolam Matanya mendelik meminta penjelasan Jangan bertindak gegabah Candini Kita tidak tahu apa yang akan terjadi bila benda itu ditusuk oleh pedangmu Bisa saja malah akan mendatangkan malapetaka bagi kita bertiga Larang Sasrobahu Apa maksudmu? Serang saat makhluk itu masih lemah sebelum ia menjelma menjadi manusia siluman Sebenarnya kau di pihak mana? Bentak Candini dengan alis bertaut Sasrobahu berdecak kesal Janin iblis itu penuh berisi air ketuban yang beracun Jika tidak hati-hati maka kau akan terkena cipratan Sesaat gadis itu ragu Ia memang terkadang bertindak tanpa berpikir dulu Lalu bagaimana kita amankan dulu murni ke belakang Lalu serang dari jauh? Candini mendengus kesal namun ia menyetujui usul itu Ia segera memutari kolam darah dengan tatapan tak pernah lepas dari janin yang berdenyut itu Kedua orang itu lantas memapah murni ke belakang Saat mereka berbalik hendak menyerang tiba-tiba tanah padang rumput itu bergetar hebat Wajah Candini pucat pasi Tobat biung Kita semua terlambat Belasan cakar hitam membayang di depan menggalah Inilah jurus andalan gagak rimang 18 cakar elang merobek langit Setiap serangan jika ditangkis akan membuahkan serangan baru yang mematikan tanpa ampun membabat musuh Sekujur tubuh menggalas sudah meneteskan darah akibat luka cakaran Apabila tidak dilindungi dengan pedang suci sinar matahari sedari tadi mungkin ia sudah mampus karena kesaktian musuh dua tingkat lebih tinggi daripadanya Tenaganya sudah hampir habis pedang pusaka itu terasa begitu berat beberapa puluh kati Mungkin ini sudah saatnya ia mengeluarkan jurus andalannya Menggala berusaha mengatur napas untuk memulihkan tenaga dalam Lumayan juga ilmumu Baiknya kau serahkan pedang pusaka itu padaku Ujar gagak rimang dingin Menggala meludah darah Memberikan pusaka kerajaan Kalinga kepadamu kaum siluman Jangan harap bermimpi di siang bolong Gagak rimang menyeringai Memperlihatkan gigi setajam mata gergaji Sebaiknya kau bertekuk lutut karena ajalmu sudah hampir tiba Patih menggala tiba-tiba tertawa terbahak menatap langit malam Apanya yang lucu Kau kira pasukan Kalinga cuma kami saja Kami memiliki pasukan dengan delapan puluh jenderal setingkat gusti jagad nata Pasukanku yang menyerang kalian hanya sebagian kecil saja Diam-diam gagak rimang terkejut dalam hati Negara Kalinga ternyata bukan hanya gertakan sambal Jika ada gelombang serangan kedua datang dengan kekuatan penuh Kerajaan mereka pasti akan kewalahan Bantuan dari raja dan ratu siluman dari kawasan lain mutlak diperlukan untuk membendung kerajaan Kalinga Kali ini aku akan menggunakan semua tenagaku Kau sebaiknya lari dari pertarungan ini Ancam menggala Namun gagak rimang tidak mempanditipu Dia tahu nyawa menggala sudah di ujung tanduk Bahkan mengangkat pedang ia sudah tidak mampu Jika kau menggunakan seluruh tenagamu Maka kau akan mati sia-sia manusia Apakah kerajaanmu akan peduli pada mayatmu? Menggala tersenyum Sebagai anak yatim piatu karena kedua orang tuanya dimakan oleh iblis Sedari kecil ia dibesarkan oleh kerajaan Ia telah dididik Diberi makan dan dilatih sebagai pasukan pengawal Tumbuh dengan mental baja prajurit Ia telah mengabdikan semua yang dimiliki pada negara Kalinga Tidak ada yang membebaninya lagi Pati itu kemudian memutar pedangnya dengan kedua tangan setengah lingkaran Tenaganya sudah terkumpul 60% Hanya itu yang tersisa Namun sudah cukup untuk mengeluarkan jurus andalan tertinggi Yang ia pelajari dari kitab angin hujan Yaitu jurus ke-6 Mengirim hujan ke seberang gunung Jurus ini bertujuan mengirimkan perana tenaga Dalam melalui media benda ataupun udara kosong Pengguna harus memiliki kekuatan tenaga dalam yang mumpuni Apabila tidak cukup kuat Maka kekuatan tenaga dalam itu akan berbalik mengenai pengguna Mengakibatkan muntah darah dari tujuh lubang di kepala dan kehancuran organ dalam Mari adu jiwa bersamaku si luman Teriak menggalah Gagak rimang menjerit keras Ia mengeluarkan jurus simpanan gagak hitam membuka gerbang langit Kedua sayap hitamnya segera terbungkus cahaya hitam tebal Ia sodorkan kedua sayap itu ke depan membentuk jarum-jarum cahaya hitam yang melesat bagai hujan Menggala mengayunkan pedang pusaka dengan segenap inti kekuatan tersisa Tenaga yang ditimbulkan mahadasyat Cahaya putih gemilang bak bulan sabit menerobos hujan panah cahaya hitam itu Memapas semua kekuatan iblis yang menghalangi langsung menuju gagak rimang Terkejut oleh serangan tak berwujud jarak jauh yang dilontarkan menggala Gagak rimang berusaha menahan dengan kekuatannya Ia menyilangkan tangan di kedua dadanya lalu mendorong ke depan sekuat tenaga Ribuan panah hitam kembali keluar dari kedua sayap jenderal siluman Namun kekuatan jurus pamungkas menggala ditambah kesaktian senjata pusaka Tidak disangka berkali lipat daya hancurnya Gagak rimang segera mengepak sayap sebelah kanan untuk menghindar Cahaya putih tadi melintas hanya selisih satu dim dari dada langsung merobek ujung sayapnya sedikit Bangsat, hampir saja aku celaka Umpatnya, berbeda dengan menggala Ia tidak mampu menghindari serangan gagak rimang Puluhan senjata rahasia berwarna hitam menatjab di dada dan perut dengan darah menetes bagai anak sungai Rupanya senjata itu adalah puluhan helai bulu burung yang berujung tajam bagai belati Namun demikian pati itu bergeming seperti tidak merasa sakit Dia diam saja seperti patung Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi Cerita Larantuka Pendekar Cacat Pembasmi Iblis Karya Seipi Angin Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya Sampai jumpa Selamat menikmati